Jadi tidak ada kata lain, harus kita lakukan upaya uya pendagangan hukum secara serius dan konsisten. Kalau tidak, kita akan menghadapi kejadian ini berulang-berulang. Tidak ada pilihan lain. Satu-satunya, salah satu caranya sekarang ini untuk memberikan efek jera itu, kita lakukan pendagangan hukum. Kalau tidak, terlalu besar biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk melakukan kegiatan pencegahan pemadaman ini. Sementara, Bu Samson dapatkan keuntungan. Kami ada tiga instrumen administratif yang sudah disampaikan oleh Pak Karoops, hukum perdata, dan juga hukum pidana. Kita akan gunakan ketiga-tiga pendekatan ini. Kami mau kerjasama dengan Bupati, Pak Bupati Wali Kota, Bapak Ibu Wali Kota. Bapak punya kewenangan yang sangat besar berkaitan dengan saksi administratif. Karena Bapak mengeluarkan izin, Bapak punya kewenangan mencabut izin itu. Komitmen ini tidak bisa hanya satu-satu level pemerintahan. Harus semua level pemerintahan dan bekerja, tidak bisa hanya satu kementerian. Kita tunjukkan bahwa ada perusahaan-perusahaan yang membakar, itu dicabut izinnya oleh Bupati ataupun Wali Kota. Kami harapkan itu ada. Kalau itu ada, akan punya efek yang besar, Pak. Saya yakin itu. Ada satu atau dua saja, dalam satu dua minggu ini dicabut izinnya, itu akan berubah, akan berubah dengan kegiatan ini. Kita tunggu ini. Bupati Wali Kota, Pak Bupak Ibu Wali Kota menyampaikan, ada beberapa lokasi yang hotspotnya sangat banyak. Kita datangin, kita lakukan pengawasan, kita lihat misalnya kita cabut saja izinnya, Pak. Ini yang akan memberikan efek.